Halo semuanya, jumpa lagi di MikroTik Tutorial video kali ini akan membahas mengenai MacBaseVilan penasaran detailnya seperti apa? simak terus video ini sampai akhir tapi bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu nyalakan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi update terbaru dari channel kami pertama kita akan bahas dulu sebenarnya apa fungsi dari VLAN seperti namanya VLAN atau virtual LAN adalah sebuah fitur yang bisa kita gunakan untuk menambahkan sebuah virtual interface sehingga dalam satu link atau dalam satu kabel kita bisa melewatkan beberapa network atau beberapa service yang berbeda selain itu VLAN juga dapat kita gunakan untuk mengelompokkan beberapa segmen network dalam satu switch manageable jadi yang biasanya satu switch manageable itu digunakan untuk network yang sama dengan menggunakan VLAN ini kita bisa menggunakan beberapa segmen network dalam satu switch manageable yang sama dengan memanfaatkan VLAN ini kita bisa menghemat penggunaan resource di jaringan kita serta mempermudah juga tugas kita sebagai admin untuk memanage jaringan kita bagi teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut apa itu VLAN dan bagaimana protokol VLAN itu bekerja silahkan simak playlist VLAN di channel ini dalam konfigurasinya VLAN memiliki dua jenis port Trang port dan Access port Trang port sebagai backbone yang membawa beberapa VLAN ID sedangkan Access port adalah interface yang mengarah ke end client biasanya Access port untuk masing-masing VLAN ID itu sudah ditentukan oleh administrator sehingga perangkat laptop atau PC untuk mendapatkan VLAN ID atau segmen network yang sesuai harus terhubung dengan Access port yang sesuai juga misalnya Access port untuk VLAN ID 100 ditentukan di ether2 sampai ether8 sedangkan untuk VLAN ID 200 ditentukan di ether9 sampai ether16 tentu akan merepotkan untuk menghafal Access port masing-masing VLAN ID yang kita gunakan apalagi jika VLAN ID yang kita gunakan itu sudah banyak agar perangkat klien baik laptop maupun PC dapat terhubung ke ether manapun namun tetap mendapatkan VLAN ID yang sesuai kita bisa mengimplementasikan MacBase VLAN ini dengan MacBase VLAN Switch akan menentukan VLAN ID untuk masing-masing perangkat klien berdasarkan MAC address dari perangkat klien tersebut untuk mempraktikan MacBase VLAN ini disini sudah saya siapkan 1 buah perangkat HpAC dan 1 buah perangkat CRS125 perangkat CRS125 ini terhubung dengan ether2 dari perangkat HpAC yang mana pada ether2 perangkat HpAC ini sudah saya siapkan VLAN 100 dan VLAN ID 200 pada percobaan kali ini harapannya adalah ether1 dari perangkat CRS125 ini akan digunakan sebagai trang port trang port untuk VLAN ID 100 dan VLAN ID 200 sedangkan untuk ether2 sampai ether23 nya nantinya akan digunakan sebagai akses port untuk mengimplementasikan MacBase VLAN ini langsung saja kita coba remote perangkat ini pertama kita akan remote perangkat HpAC terlebih dahulu untuk memastikan VLAN ID nya sudah ada di ether2 disini di interface list terlihat bahwa VLAN ID 100 dan VLAN ID 200 itu sudah ada di ether2 kemudian kita coba cek konfigurasi IP address nya disini sudah ada IP address nya untuk VLAN 100 menggunakan IP address 192.168.101 dan VLAN 200 menggunakan IP address 192.168.200.1 kemudian kita cek juga DHCP server nya disini sudah terlihat ada DHCP 1 untuk VLAN 100 dan DHCP server 2 untuk VLAN 200 selanjutnya sekarang kita coba remote perangkat CRS125 nya oke kita remote perangkat CRS125 nya pertama untuk mengimplementasikan MacBase VLAN kita harus membuat sebuah interface Bridge kita buat Bridge 1 kemudian disini kita harus memasukkan interface-interface mana yang nanti akan kita gunakan sebagai contoh kasus disini saya akan menggunakan interface 1 sampai interface 23 agar konfigurasinya lebih mudah dan lebih cepat juga disini saya akan memanfaatkan interface list kita buat interface list dulu di menu interface kemudian masuk ke tab interface list kemudian kita klik list tambahkan interface list baru disini pertama akan saya tambahkan interface list troubleshoot di dalam interface list troubleshoot ini kita tambahkan interface ether24 yang nantinya interface troubleshoot ini kita gunakan untuk berjaga-jaga apabila nantinya di jaringan kita terdapat masalah dan switch kita tidak dapat di remote dari jaringan kemudian kita buat lagi interface list dengan nama LAN kita includekan semua interface kecuali interface troubleshoot kita klik apply lalu kemudian ok kemudian masuk ke menu Bridge lagi ke tab linking tab 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 poz kita tambahkan interface לש lounge ile LAN di dalamoseaje 1 klik apply dan kemudian ok disini terlihat bahwa ether1 sampai ether23 sudah masuk ke dalam interface Bridge ini setelah berhasil memasukkan ether1 sampai ether23 ke dalam bridge 1 langkah selanjutnya kita harus mengaktifkan fitur MacBase VLAN di ether2 sampai ether23 caranya kita masuk ke menu switch kemudian masuk ke menu port dan di ether2 kita masuk ke tab ingress VLAN kemudian aktifkan MacBase VLAN Translate klik Apply lalu kemudian klik OK kemudian agar konfigurasinya bisa lebih cepat kita juga bisa menggunakan perulangan caranya kita buka terminal kemudian kita ketikkan perintah for i from karena tadi kita sudah mengkonfigurasi ether2 berarti sekarang kita akan mengkonfigurasi ether3 berarti disini from nya kita isi dengan 2 from2 to 22 do kita masukkan perintah untuk set MacBase VLAN nya kemudian kita cek lagi di switch port disini terlihat dari ether2 sampai ether23 MacBase VLAN nya sudah dalam keadaan menyala atau dalam keadaan YES setelah kita berhasil mengaktifkan MacBase VLAN pada ether2 sampai ether23 langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi trunking port caranya masuk ke menu switch VLAN kemudian masuk ke tab ingress VLAN tag disini kita tambahkan VLAN ID 100 dengan tagged port ether1 dan juga VLAN ID 200 dengan tagged port ether1 kemudian untuk mendaftarkan MAC address yang boleh terhubung dan berapa VLAN ID yang nantinya akan diberikan kita bisa masuk ke tab MacBase VLAN disini akan kita coba dengan perangkat laptop ini kita cek MAC address dari laptop ini disini terlihat MAC address nya adalah 7C8A E19C294 kita copy lalu kita tambahkan di MacBase VLAN kita ganti pemisahnya dari strip menjadi titik 2 selanjutnya untuk VLAN berapa yang akan diberikan bisa kita isikan di parameter new customer vid disini kita akan coba memberikan VLAN 100 terlebih dahulu di parameter new customer vid kita AC100 lalu kemudian kita klik Apply kemudian kita klik OK untuk melakukan pengujian kita akan pindahkan interface nya dari ether24 ke ether yang lain di switch ini misalnya disini kita pindahkan ke interface ether16 kemudian disini akan kita cek IP berapa yang didapatkan oleh laptop kita cek di CMD disini terlihat bahwa IP address laptop ini sudah mendapatkan IP address 192.168.100.254 yang menandakan bahwa laptop ini sudah berhasil mendapatkan VLAN ID 100 nah berikutnya kita akan melakukan pengujian bagaimana jika di new customer vid tadi kita ganti dari 100 ke 200 kita akan coba cek apakah laptop ini nantinya akan berpindah ke VLAN 200 juga atau tidak kita remote lagi CRS125 kemudian kita masuk ke menu switch VLAN lagi dan masuk ke tab Mac Base VLAN kemudian kita ganti new customer vid dari MAC address laptop ini dari 100 kita ganti ke 200 klik apply lalu kemudian klik ok selanjutnya kita coba release IP nya dulu dengan perintah IP config release kemudian kita coba request IP lagi dengan perintah IP config renew disini terlihat bahwa IP address yang didapatkan laptop ini sudah berubah dari 192.168.100.254 sekarang sudah menjadi 192.168.200.254 yang menandakan bahwa laptop ini sudah terhubung dengan VLAN ID 200 kemudian kita akan coba cek juga bagaimana jika interface nya kita pindahkan ke interface yang lain lagi apakah nantinya akan mendapatkan VLAN 200 juga atau VLAN nya sudah berubah kita akan pindahkan ke ether8 misalnya kita coba release lagi IP nya kemudian kita renew lagi disini terlihat bahwa IP address yang didapat masih menggunakan IP address 192.168.200.254 yang menandakan bahwa laptop ini tetap terhubung dengan VLAN ID 200 dengan memanfaatkan MacBase VLAN ini kita bisa mengatur atau memanage perangkat-perangkat mana saja yang akan terhubung ke VLAN ID 100 ataupun VLAN ID 200 pengaturan ini bisa kita sesuaikan berdasarkan MAC address dari perangkat-perangkat tersebut sedangkan dari sisi klien dia juga tidak perlu lagi mengingat-ingat perangkatnya itu harus terkoneksi ke interface yang mana untuk mendapatkan alokasi VLAN yang sesuai demikian video tutorial MikroTik kali ini terima kasih sudah menonton bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu nyalakan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update notifikasi terbaru dari channel kami jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar dan jangan lupa klik like dan share agar video ini lebih bermanfaat lagi sampai jumpa di video tutorial MikroTik yang akan datang sub indo by broth3rmax